Halo guys balik lagi sama gua Hero ya Nah jadi kali ini gua tuh rencana mau pasangin si Master rem ya gua mau pasangin Master rem yang sempet rame kemarin-kemarin ya itu Master remoto-one ya yang kopi Nishin itu dan ini gua masih pakai Master rem yang ori ya langsung aja kali ya untuk Master remnya kita coba bongkar dulu ini dalamnya apa aja ya kita lihat dalamnya itu ini si Master remnya ya Nah ini si Master remnya tipe aksial ya ini Master rem Moto One kopi Nishin ya ini bentukannya emang agak mirip-mirip ya sama si Nishin Samurai itu terus disini kenapa ambilnya gua warna grey ya sedangkan Nishin Samurai itu kan kayak warna gold gitu ya sebenernya ada ya yang Moto One yang warna gold ya sedianya warna gold grey sama item ya kalau nggak salah cuman disini gua ambil yang warna grey aja ya untuk dihandlenya ini sama ya kayak si Nishin Samurai kayak ada si settingannya ya untuk jarak handlenya jauh dekatnya ini cara muternya kita tinggal dorong ke atas dikit ya dihandlenya ini jarak yang paling dekat nomor 4 ya untuk nomor 1 jaraknya lumayan paling jauh dan untuk finishingnya ini lumayan rapih ya paling minus dikit-dikit ya wajar lah namanya juga Hai kopi-kopiannya dan ini tabungnya ini tabungnya ini tabungnya kayaknya ini tabungnya lebih gede dari Brig dari Big Brembo ya Hai ini tabungnya kayaknya lebih gede dari Big Brembo ya Hai untuk tabungnya dia gede ya untuk diameternya tapi untuk dari atas kebawahnya nih tingginya Hai tipis ya Hai dikit kalau Big Brembo itu kan tinggi kayak gini dan diameternya ini sama ya kayaknya enggak tahu sama kayaknya lebih gede dari Big Brembo kayaknya Hai dan ini si tabungnya udah ada kayak kayak semis-semis pengunci tabung gitu ya pengunci tutupnya dan ini udah sama berikatnya ya dia udah dapat berikatnya ini berikat untuk si khusus tabung ini ya nggak tahu untuk tabung yang lain ini bisa itap bisa dipakai kayaknya untuk berikatnya udah sama baut-bautnya enak sih tinggal pasang terus ada selangnya sendiri ya Hai dan ini klaim-klaiman untuk penguncian selangnya Hai dan untuk harganya sendiri ya untuk motawan kopi Nisin ini gua dapet kemarin kalau gak salah 230 ya untuk harga untuk harga tokonya Hai dan ini gua Hai pakai ongkos kirim ya kemarin kurang lebih gua habis 245 ya kalau gak salah itu sama biaya ongkos kirim atau penanganannya dan untuk harganya ini harga tokonya 230 ya Hai dan biasanya suka nanya ya mungkin kalian ada yang nanya apa bedanya motawan sama KRS ya kalau menurut gua sih sama-sama aja ya untuk dari bentuknya dia sama persis ya si motawan sama KRS mungkin beda ya beda logonya aja ya beda pabrikan produksinya aja ya kalau ini dari motawan ya kalau KRS ya dari KRS ya eh atau dari KTC ya pokoknya gitulah ya beda dari pabrikan ininya aja ya si produksi produksinya ya untuk kualitasnya itu jelas sama ya kalau menurut gua soalnya bentuknya aja sama persis ya Hai pakai sih ini kayaknya tinggal pasang aja ya yuk langsung kita bongkar aja motornya bye YOU die you 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 selamat menikmati disini sekalian kita ganti ya untuk minyak remnya disini kita ambil dari si pembuangan angin disini ya di kalipurnya kita ambil kita ambil si minyak remnya kalau masih bagus kita pakai lagi ya kalau udah jelek berarti kita buang aja masih bagus ya ini kayaknya masih merah nih seperti biasa ya untuk di beat modelan kayak gini yang ada batoknya berarti ini yang driket belakangnya atau dudukan spion yang belakang ini gak pakai ya ini kita ambil cabut pakai yang bawaannya ya kalau pakai yang ini yang ada dudukan spionnya ini nanti mentok ke bodi kasar ya jadi kita pakai yang bawaan dari motornya ini udah dapat baut bautnya ya jadi kita pakai yang baru ini selamat menikmati 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 okay see you next video guys see you next